Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video sebelumnya Kita sudah belajar Menulis huruf-huruf tunggal hijaiya Dari mulai alif Sampai huruf apa? Huruf ghin ya Huruf ghin itu huruf ain Yang atasnya dikasih titik Jadi huruf ghin Yang kalau dikasih harokat fatah Maka kita membacanya dengan Teman-teman kolami sekalian Anak-anakku dimanapun kalian berada Sebelum kita mulai Jangan lupa subscribe video ini Channel ini Silahkan nanti kalau kalian mau ada yang tanya Tanya apa aja silahkan Di komen di bawah Kemudian di like jangan lupa Dan dikasihkan video ini Dibagikan ke semua teman kalian Teman sekolah kalian Pokoknya siapa aja Biar kita semua bisa bareng-bareng belajar Menulis huruf Arab Atau menulis huruf hijaiya yang bagus Yang bagus Biar tulisan kita Tulisan Arab kita bagus Kita sudah belajar ini kemarin Buka ikroknya Kita juga sudah belajar Huruf ain ini sudah Huruf rin sudah Sekarang tinggal kita belajar huruf Huruf fa Nah ini huruf fa Ini huruf fa Gini Ah gampang ya Kalian pasti bisa Ayo kita belajar lagi Semuanya semangat Siapkan alat tulisnya Siapkan kertasnya Jangan lupa Spidolnya Nah Spidol yang ini Yang saya bilang khusus untuk belajar ini Jangan dipakai buat yang lain Biar apa Biar ujungnya ini gak rusak ya Biar ujungnya gak rusak Atau kalau misalnya sudah terlanjur rusak Dibuat mainan sama adekmu Atau lupa dipinjem kakakmu Terus dibuat nulis Sembarangan Terus Apa namanya Melewat-melewat Wah Harus beli lagi yang baru Yang begini masih baru Dipotong lagi ya Seperti yang kemarin Tempoh hari Pernah saya jelaskan cara motongnya Oke Nah Sekarang kita akan belajar huruf Fa Oke ya Sekarang kita akan belajar Huruf fa Sampai huruf mim Ya Oke Biar gak kelamaan Nanti kalian Bosen lagi Kalau terlalu lama videonya Oke Kita pinggirin dulu Alat tulisnya Kita siapkan yang Sudah ada aja dulu Kemudian Kita siapkan Lihat yuku ikroknya Kita lihat huruf fa Ya huruf fa Gimana huruf fa Wah kayak gini Oke Jadi bikin huruf fa Itu caranya Nah jangan lupa ya Jangan lupa bikin apa Bikin patokan Atau pedoman dulu Pakai huruf alif Disininya ya Nah Ini huruf alif Untuk apa Untuk kita tahu Mana ujung bawahnya ya Nah ini ujung bawahnya Disini Gitu ya Nah ini huruf alif Kemudian kita bikin huruf fa Fa itu gimana Nah Huruf fa itu Bikinnya Menempel di garis ya Enak-enak Menempel di garis Gitu ya Jadi kalau teman-teman Misalnya bingung Ini bikin fa Ini dimana sih Ininya Ya ini di garis Tapi mulainya Itu tidak pas garis Tapi agak ke atas sedikit Itu ya Mulainya agak ke atas sedikit Jadi Misalnya ini huruf fa Ya huruf fa ini Mulai dari sini Caranya gini Set Gini Nah Gitu ya Tahu ya Nah Gitu ya Tahu ya Ini mulainya ini Ini berupa nih Habis gitu Bawa ke samping Bawa ke belakang Seret Tuh Ah gampang Nah Diulang lagi Ini kurang pas di bentuknya nih Ini Nah ini Nah Ini ya Ini huruf fa Sebenarnya ini harusnya Agak miring ke bawah Ini ya Saya ulangi lagi ya Ini Ini Agak miring ke bawah dikit Nah Coba Kalian ingat-ingat huruf apa ini Yang harus kayak gitu Huruf ba Ya kan Kalian ingat coba Huruf ba itu kan gini Ya kan Nah Ini kan harusnya agak miring Jadi agak Gini gitu ya Jadi bagiannya ini tuh Bagian ini tuh Agak naik sedikit Depannya tuh agak naik sedikit Nah huruf fa juga begitu harusnya Huruf fa juga begitu Ini huruf ba ya Bukan fa Nah huruf fa juga begitu Huruf fa itu Gini Waduh kegelian Gak apa-apa Tuh Ini kegelian nih Ininya kebesaran ya Ini Tuh Ingat-ingat ya Megang penanya itu Biarin seperti itu Yang gerak tangannya kita ini Bukan pena diputer-puter loh ya Jadi bentuknya Tidak apa bentuk seperti ini Gitu ya Bawah Kemudian Diteruskan Nah Gini ya Oke Kalian sudah tahu Nah ini huruf Huruf fa Nah ingat-ingat Huruf fa itu Nempel di garis ya Jadi bagian ini Itu ada di garis Nah ini di garis Ini di Di garis ya Nah ini di garis Sama seperti Alik bagian bawahnya ini Nah sekarang Huruf fa sudah bisa kita Kalian tinggal mengulang-ulang aja Ujungnya ini kayak Ba Jadi bikin ininya itu Kayak huruf ba Nah Nanti kalian tahu Bikinnya ini kayak huruf apa Nanti gini Huruf waw juga begitu Huruf waw begitu Huruf kop juga begitu Huruf kop juga begitu Sama tuh Sama Huruf kop juga begitu Oke teman-teman Sekarang kita bikin huruf alip lagi Untuk patokan Ya Untuk patokan bikin alip lagi Di sini Kemudian sekarang kita bikin huruf kop Nah Bagaimana huruf kop Kalau huruf fa tadi itu lurus Ya Menempel di garis Maka kalau huruf kop itu kayak huruf sin Kayak huruf sod Kayak huruf dot Ya Jadi kebawah Ya Kebawah Nih perhatikan contohnya Ini huruf fa Ini huruf fa Kita lihat coba huruf kop Udah lah ini dia nih Ini huruf kop nih Wah dia harus dilihat nih Ini huruf kop nih Nih Bagian ininya itu kebawah Teman-teman nih Ini kan bagian atasnya nih Ini kebawah tuh Ini juga kebawah Ini kebawah ya Ini antara fa sama kop nih ya Yang kop kebawah Yang fa di atas Ngerti ya kalian ya Oke ini kita lihat contohnya Sekarang kita buat huruf kop Kop itu Kebawah Jadi kalau fa lurus Kalau kop itu kebawah Waduh ininya gak kena Ini kebawah Nah gitu Kok gak rata ini bawahnya Bentar Gak rata bawahnya gak apa-apa Dikasih titik dua ya Titik dua disini Nah ini kop Kop ya Kop itu gini Gini Terus gini Ini ada apa Hanya sih kok susah Ini jadi rusak ini Ini diup Kop Kok gini penanya Jadi gini penanya ya Jangan-jangan rusak ini penyelesaian Mungkin bawahnya kurang rata kali ya Ingat ya Jadi bagian ini Kebawah dulu Ini Terus kemudian Nah gini ya Yang betul gini ya Yang betul gini Jadi ininya itu Seret Gitu Kayak sin lah Sama pokoknya kayak sin Anggap aja ini garisnya nih Ini garisnya nih ya Ini garis kita Nah bikin lagi coba gimana Gini Kebawah Ya Terus kemudian Bawa ke depan sini Ke atas sin Gini Tau kalian ya Ini huruf Ini huruf Ini huruf Ini huruf Ini huruf Tunggal ya Kop tunggal itu ya Kop yang berdiri sendiri Gak sama yang lain Gak sama yang lain Sama huruf yang lain Sebab huruf Kop itu Bisa di depan Bisa di tengah Nanti berbeda Bisa di ujung Berbeda lagi Nah kalau di ujung Hampir sama kayak gini Cuma tinggal nyambungin Ininya aja Ini ya Ini lagi Kop Gini Gini Kemudian Tuh Nah ini Besarnya kira-kira segini Hampir sama dengan Kalau kita bikin huruf sin Kita bikin apa Bikin huruf Huruf sin Sekarang Kita bikin huruf Kaf Ya habis Kof itu apa Kaf Jangan lupa kita bikin Huruf alip lagi Sebagai patokan Nah huruf kaf Nah huruf kaf ini Teman-teman lihat nih Huruf kaf itu begini Cuma tinggal lurus aja Ke bawah Ke kiri Udah Oke Mudah Kita buat huruf kaf ya Huruf kaf yang paling mudah Udah geser Kita kap yang paling mudah Jadi Dia itu nempel di garis Sehingga mulainya Kalian bikin Mulainya menulis itu Dari sejajar dengan huruf alip ini Ya Jadi kayak gini Ini kaf ya Kaf Ke bawah gini Langsung ke kiri Dah Tau Abis gitu dikasih Kepala Dikasih topi Nah Gitu Nah Bikin yang kayak hamzahnya Begini Dikit kesini Ya Terus Ke bawah Gini Terus kesini Tuh gitu ya Nanti ya Oke Oke ulangi lagi Ke bawah Langsung Nah ini agak ngelengkung ya Agak ngelengkung Bikin kepala Terus gini Tuh Oke ya Ini Biasa Ini agak miring Kesana sedikit Kayak huruf alip Sama Terus ini juga ngelengkung sedikit Segitu Ya Terus bikin ini Terus bikin topi Tuh Gak sama topinya nih Nah gak apa-apa Kita perhatikan lagi Jadi lurus ya Ini lurus Lurus tapi agak miring Lurus Ya Terus kemudian Ini agak ngelengkung sedikit Tuh Ini kan ngelengkung sedikit nih Gak bener-bener lurus ya Kemudian dikasih topi Kemudian dikasih Amzahnya Tuh Kalian pasti bisa Oke Berulang-ulang Lihat terus ya Dilatih terus Huruf cup lagi Ini Ini Huruf kasih topi Lagi Sekali lagi Sekali lagi Huruf cup Ini Kemudian gini Kasih topi Nah Huruf cup ini Cup tunggal ya teman-teman ya Cup tunggal Jadi cup yang belum disambungkan Dengan Huruf-huruf cup yang lain Eh huruf-huruf hijayah yang lain Gitu Ini kalau tunggal begini Nanti kalau di tengah-tengah Gimana Beda lagi Kalau di awal Beda-mana Beda lagi Nah Cup-cup yang begini ini Sama fa Sama kof Sama kaf ini Bentuknya begini Kalau dia di ujung Kalau dia di ujung Di ujung itu maksudnya Di ujung satu kata Jadi kalau huruf Huruf apa Kalimat dalam bahasa Arab Itu kan satu kata Itu beberapa huruf kan Ya kan Misalnya Baitun Itulah Atau misalnya Ilaika Nah Ilaika itu Alif Lam Ya kaf Nah kaf terakhirnya Mesti seperti ini Yang paling ujung itu Seperti ini Gitu ya Oke Ini kita sampai di huruf kaf Oke Kita lanjutkan ke huruf berikutnya Setelah huruf kaf itu Huruf apa Setelah huruf kaf itu Huruf lam Wah Ini huruf lam Ini kayak pancing ini Ini kayak pancing ini Mudah Oke Kita lanjutkan ke huruf lam Ambil petas lagi yang baru Pokoknya harus bersih Harus baru Kalian gak boleh Terlalu sayang Biar Hulusannya kalian Cepat bisa Cepat bisa Atau kalau misalnya Sayang ya Buginya kecil-kecil aja Gak apa-apa Sekarang kita bikin huruf lam Bikin huruf lam Bikin huruf lam Jangan lupa Kita mulai dengan apa tadi Dengan huruf alif Sebagai patokan Di sebelah kiri sini Nah Itu ya Ini huruf alifnya ya Ulangi lagi Ya Huruf alif lagi Nah Ya kan Agak terbilang dikit nih Beda Gak apa-apa Terus Ujungnya ini Kita buat garis pura-pura Garis pura-pura Ini ya Nah Bikin huruf lam Bikin huruf lam itu Lihat bentuknya nih Kan begini nih Ya kan Ke bawah Terus lengkung Nah Bagian mulai melengkungnya itu Sudah di bawah garis ya Teman-teman ya Jadi anak-anak bisa Buat misalnya lam begini Di lam itu ke bawah dulu Ya ke bawah Baru kemudian ini Nah gitu ya Sama seperti cup Dia dikasih Topi Gitu ya Kasih nama topi aja deh Biar sekalian tau Lagi bikin lam lagi Bikin lam lagi Ke bawah Gitu ya Terus kemudian Hmm Ujungnya pasti lantul uncing ya Mesti ujungnya menguncing Kalau pakai pena begini Kalau pakai spidol yang dipotong begini Hmm gitu ya Lihat Ke bawah Waduh belok Terus Gini Oke Ke bawah Hmm Ini ya Oke Lam Lam Oke lah pokoknya Pokoknya gampang lah Kalian mesti bisa Ini lam tunggal namanya Ini lam yang cuma ditulis sendiri Sendirian Ini ya Nah ini lam sendirian Kalian pasti bisa Ukurannya ini Kalian kira-kira deh Kalian kira-kira ya Kalian kira-kira Jadi Bagian yang ininya itu Kira-kira ya Dipas garisnya itu Gini ya Jadi gini Kalau ini misalnya garis Nah gini Ini mau dipasin garis juga boleh Ini ujungnya gini ya Boleh Pokoknya ini Bagiannya ini itu di bawah Jadi ya Di bawah Oke Lanjutnya lagi Bikinlah lagi Sesering mungkin Sebanyak mungkin Sampai betul-betul Apa Betul-betul bisa ya Betul-betul lancar Bikin topinya gimana caranya Gampang banget Tinggal Spidolnya ini dikeringin Cut Iya kan Oke Ini bikin la Bikin la Pokoknya bikin la Gampang lah Gampang banget Bikin la itu mudah Gitu ya Mudah Oke Wah masih ada kosong nih Habisin 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 Nah bikin la lagi Disini terakhir Ke bawah lurus Ya Tapi agak miring sedikit Begitu sampai garis Nah gitu ya Nah oke Ini namanya huruf Huruf lam Dibaca Kalau pakai fatah Jadi apa La Habis huruf lam Anak-anak coba Lihat huruf apa Habis huruf lam Itu adalah huruf Apa coba Huruf mim Wah Huruf mim Nih Mim nih Mim Ada juga yang begini Nah oke Sekarang kita buat huruf mim Huruf mim itu Bikinnya Eh jangan lupa Bikin apa dulu Bikin patokan dulu Teman-teman ya Bikin patokan dulu Bukakan huruf alif Kemudian bikin huruf mim Bikin huruf mim yang model begini Perhatikan Yang model begini Beda dengan yang ini Sekarang kita belajar yang ini dulu Nah Ini itu berada di garis ya Jadi bagian ekornya ini Ini ke bawah Kita lihat Caranya adalah ini Bagian bawahnya Bikin ini di sini Seret 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 Nanti kalian ya Ya Gini bisa Langsung kemudian Bawa ke bawah Ditarik ke bawah Nah Itu Gitu ya Atau gini Boleh Ya Enggak tajam Ke bawah Tuh Kayak bikin row ya Kayak bikin row Itu bikin apa Bikin mim Bikin mim Perhatikan Kesini 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 Bisa ya Gini 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 Nanti Oke lagi Wah Kok naik Harusnya gak boleh naik ini Harusnya lurus garis Di sini ya Ini Gini Gini Ya Kita kasih ekor Ini Seker lagi Gini Seker lagi Gini Nah Kalian lihat coba Ini Ini namanya huruf Huruf Mim Ya Huruf Mim Huruf Mim juga ada yang bentuknya begini ternyata nih Boleh juga begini Nah Ini juga boleh ternyata Ada juga yang hurufnya begitu Bikinnya Sama nih Ini sama nih Ini naik turun nih Harusnya Tadi Garisnya hilang Wah Lupa nih Harusnya nih Garisnya Garis rahasianya jangan sampai lupa ya Nah Nih Rahasianya jangan sampai lupa Jadi garis Bikin mim itu Persis di garis Di sini ya Harusnya ya Gini Gini Kemudian Nah Ini bikin mim Tapi mim Mim yang enak aja yang ini aja deh Nih Serat Serat Terus Oke Lagi Serat 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 Lagi Atau langsung Lurus juga boleh Ininya Lihat nih Gini juga bisa Gini Ya Gini Terus Nah Gini juga bisa Jadi cuma lurus aja Gini Gini juga bisa ya Begini bisa Begini bisa Begini bisa Oke teman-teman sekalian Ini huruf-huruf ini sudah makin banyak kita belajar huruf-huruf hijaya ini Sudah sampai mim ya Sudah sampai mim Kita sampai mim dulu aja Biar gak kepanjangan Nah abis itu Nanti kita belajar lebih jauh Lebih Lebih banyak lagi Pokoknya Intinya yang penting kalian Berlatih terus Ya Berlatih terus Ayo deh Kita Kita kumpulin di sini ya Kita kumpulin di sini Bikin alih Nah Tadi pertama kita bikin apa tadi Video ini bikin Bikin huruf fa Huruf fa Ini fa Kemudian apa tadi Huruf kof Kof itu ke bawah Ya Ke bawah Terus huruf kof itu lurus Langsung bela sedikit Aduh kebanyakan mengkolnya Kasih kopi Dikasih hamja Terus bikin lamp itu ke bawah Gitu ya Nah Bikin lamp itu ke bawah Habis ham apa Terus mim Ini Nah oke Oke Sampai di sini dulu Ya Jangan lupa Kalian tanyain apa aja Yang mau ditanyain di komentar Tulisin Komentar ditulis Blah 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 Apa Kok begini Gimana caranya begini ya Atau kalian juga misalnya Pingin Apa namanya Lihat pelajaran yang sebelumnya Kalian buka lagi video sebelumnya Yang ada huruf Belajar dari huruf alif Atau yang misalnya Pingin tahu Yang cara motongnya Spidonnya dimana Ada juga disini ya Jadi ada juga Kalian tinggal buka lagi videonya Kalian pelajarin lagi Tonton sambil Sambil Duduk-duduk Gitu ya Atau misalnya Kalau sudah belajar Apa namanya Dicoba Pake alat tulis Kalian boleh Cuma ngeliat aja Ini biar lama-lama Semakin ngeliat Semakin sering Semakin sering Semakin pinter Kalian Menulis huruf-huruf Hijaiyah yang bagus Seperti ini ya Oke Begitu dulu Mudah-mudahan Kalian gak bosen Mudah-mudahan Apa namanya Kalian bisa terus berlatih Diulang-ulang terus Nanti sampai Kalian sudah pinter Pegang spidol Yang usus Untuk Untuk huruf hijaiyah ini Jadi kalian nanti bisa bikin Kaligrafi yang bagus Yang indah Yang cantik Yang bisa kalian tempel Di kamar masing-masing Ditempel di rumah Dipigurain sama papamu Dan Wah Itu karyamu ya Oke Itu saja Jangan lupa Jangan lupa di subscribe Jangan lupa di like Dan jangan lupa Bagikan video ini Ke teman-teman kalian Kepada kalian Ke buddha kalian Atau ke siapapun Agar Semuanya bisa sama-sama Kita belajar Menulis huruf hijaiyah Yang baik dan Benar Segitu dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati